salam semua para tetua, jumpa lagi bersama mimin di channel alurmu semoga para pendengar alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup oke mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai mereka bertiga lalu menikmati hidangan yang ada di atas meja mereka dengan lahap sesekali canda tawa terjadi di antara mereka, sehingga menarik perhatian para tamu yang lain lihat, wanita itu sangat cantik, apakah dia putri penguasa kota atau putri dari kekaisaran aku yakin, lihatlah, pemuda itu, pasti dia pelayan putri itu, ucap tamu-tamu tersebut sambil mencuri-curi pandang pada meja King Ruo tidak beberapa lama, masuk 10 orang pemuda dengan pakaian mewah yang didampingi oleh manajer silahkan tuan, ucap manajer tersebut dengan hormat mempersilahkan ke 10 pemuda tersebut untuk duduk mata sang pemuda tersebut mengitari seluruh ruangan lalu matanya tertuju pada meja King Ruo matanya berkilat saat melihat King Ling, wanita yang sangat cantik, ucapnya sebelum bertindak, pemuda tersebut mencoba mengukur tingkat kekuatan King Ruo dan tetua Sen Ki tetapi pemuda itu tidak dapat merasakan apa-apa wanita itu pasti putri di kerajaan ini dan dua orang itu pasti pelayannya, ucap pemuda itu lalu menghampiri meja King Ruo hormat pada tuan putri, ucapnya ramah sambil menatap King Ling dengan penuh kekaguman ada yang bisa kami bantu, ucap King Ruo menatap pemuda tersebut dengan tajam ah, prajurit, aku ingin sekali berkenalan dengan tuan putri, apakah boleh? ucapnya berbahasa basi, aku rasa sang putri tidak menginginkannya, silahkan tuan kembali ke meja tuan, ucap King Ruo singkat oh, apakah memang demikian, tuan putri, aku King Ruo ingin berkenalan dengan putri, ucap pemuda tersebut dengan bangga brus, brus, makanan keluar dari mulut King Ling dan tetua Sen Ki mereka berdua lalu menatap pemuda dan memperhatikannya dengan seksama hahaha, tawa mereka berdua pecah, tetua Sen Ki sampai terpingkal-pingkal semua orang di dalam ruangan itu terdiam ketakutan saat pemuda tersebut menyebutkan namanya tuan muda, apakah anda yang berasal dari jantung benua itu? tanya tetua Sen Ki sambil menahan tawanya menatap pemuda itu dengan lekat benar, aku berasal dari sekte Gunung Emas, jawabnya semakin sombong hahaha, tawa tetua Sen Ki pecah kembali kini wajahnya sampai memerah karena tertawa sejak kapan King Ruo begitu jelek, ucap King Ling menatap King Ruo yang dari tadi terdiam tuan muda, apakah anda dapat membuktikan diri dari sekte Gunung Emas? tanya King Ruo dengan nada datar sus, pemuda tersebut melempar lencana emas pada King Ruo yang memang lencana sekte Gunung Emas ketua Sen Ki lalu terdiam memandang pemuda tersebut dengan tajam ngak sungguh malang nasibmu, ucapnya keras tuan muda, dari mana anda mendapatkan lencana ini? tanya King Ruo dengan tatapan tajam pada pemuda tersebut aku adalah murid sekte Gunung Emas, tentu saja aku memilikinya ucapnya dengan suara meninggi sehingga semua orang dapat mendengar suaranya tiba-tiba sembilan orang pemuda yang masuk bersamanya ikut menghampiri meja King Ruo jika demikian, ceritakan secara singkat mengenai sekte Gunung Emas, ucap King Ruo hahaha, orang luar tidak perlu tahu karena itu adalah rahasia lagi pula untuk apa seorang pengawal rendahan sepertimu ingin tahu? ucapnya dengan alasan yang sangat masuk akal oh, apakah memang seperti itu? ucap King Ruo lalu menghancurkan lencana emas yang ada di tangannya rak, kurang ajar, kau sungguh mencari kematian berani menyinggung kami ucap pemuda itu marah Anda tidak pantas memilikinya, ucap King Ruo santai sus, sus kesepuluh pemuda tersebut terlilit rantai jiwa kekuatan petir yang berderak-derak menyengat tubuh para pemuda tersebut aku ingin tahu, siapa kalian sebenarnya dan dari mana kalian mendapatkan lencana itu? tanya King Ruo dengan keras semua orang terdiam saat melihatnya dengan mudah melumpuhkan 10 kultifator ranah spiritual tingkat tinggi jika kalian tidak memberikan jawaban, dalam hitungan ketiga, aku akan meledakan tubuh kalian semua ucap King Ruo mengancam 1, 2, 3, aku tandang, kami murid sekte Gunung Giok Hitam di selatan Kekaisaran Manchu ucapnya dengan cepat semua orang akhirnya tahu bahwa pemuda yang mengaku sebagai King Ruo adalah murid sekte yang cukup kuat di Kekaisaran Manchu lalu bagaimana kalian mendapatkan lencana itu? tanya Kim Ruo, kak kami, kami membunuh murid sekte Gunung Emas jawabnya terbata-bata oh, berapa banyak murid yang sudah kalian bunuh dan apa alasannya? tanya Kim Ruo lagi, li 5, 5 orang alasannya kami hanya ingin lencana mereka, ucap tandang dengan jujur hah, kalian sangat bodoh, ucap tetua Sen Ki memandang para pemuda tersebut dengan iba tiba-tiba, sus, sus, muncul Kiong Da, Kiong Du, Tian Feng dan Tian Lu Ye hormat pada penguasa, ucapnya dengan hormat sambil berlutut Kiong Du, bawa surat ini dan berikan pada Patriak Molin atau pada Nenek King Ru Yue ucapnya lalu menulis surat dan mengeluarkan lencana giyok birunya lalu menyegel surat tersebut baik pemuasa, jawab keempat pemuda tersebut lalu menghilang semua orang tidak ada yang berani bergerak bahkan ruangan tersebut kini benar-benar hening kecuali suara petir yang terus berderak-derak para kultifator tingkat tinggi tentu tahu lencana yang digunakan oleh Kim Ruo dia adalah Kim Ruo yang asli, ucap para kultifator tersebut Kim Ruo menatap tajam pada semua orang adakah yang tahu sudah berapa lama orang-orang ini berbuat ulah tanya Kim Ruo kepada semua orang yang ada di ruangan tersebut semua orang masih terdiam mereka takut salah ucap karena akan menyinggung dua kekuatan besar pertama Kim Ruo dan para murid dari gunung giyok hitam tersebut jika demikian berarti ini bukan kali pertama pemuda ini menggunakan nama Sekte Gunung Emas untuk melakukan kejahatan jika kalian tetap diam, berarti kalian mendukungnya baik, aku akan membalikan kota ini dan akan membuat kota ini menjadi padang pasir teriak Kim Ruo mengancam tu tuan, jajangan tu tuan, ucap manajer memberanikan diri Nona, katakan saja, tidak perlu takut karena dalam waktu 2x24 jam Sekte giyok hitam itu akan hilang dari peta benua teratai biru ini ucap Kim Ruo dengan tegas tubuh sang manajer bergidik saat Kim Ruo mengatakan akan menghapus Sekte Gunung Giok Hitam sang manajer lalu menceritakan ulah para pemuda tersebut apa, sudah 5 bulan, tapi tidak ada satupun yang melapor pada kami Sekte Gunung Emas adalah Sekte Aliran Putih dan kami tidak pernah mengajarkan para murid untuk melakukan kejahatan apalagi melanggar kebajikan ucap Kim Ruo dengan marah kalian sungguh keterlaluan menggunakan nama Sekte Gunung Emas untuk melakukan kejahatan Aku Kim Ruo tidak pernah mentolerir sikap kalian yang bahkan menggunakan namaku ucapnya dengan sangat kesal Bum, bum Satu persatu tangan ke 10 pemuda tersebut berubah menjadi kabut darah Ah, ah Raungan para pemuda tersebut memecah kehandingan ruangan itu Buong, buong Ledakan selanjutnya mengubah kedua kaki mereka hilang seperti angin sehingga ke 10 tubuh tersebut jatuh ke lantai Kim Ruo lalu berjalan menghampiri tubuh-tubuh itu terlihat mereka hanya bisa menahan raungan dengan menggertakan gigi mereka Sus, pedang emas muncul di tangannya Tus, tus Pedang tersebut satu persatu menusuk mata para pemuda tersebut Ini adalah upah yang harus kalian terima karena berani membunuh para murid dari Sekte Gunung Emas ucapnya Kim Ruo lalu membiarkan ke 10 pemuda tersebut kesakitan tanpa membunuh mereka Kim Ruo menatap semua orang di dalam ruangan itu Kau ucap Kim Ruo menunjuk pemuda di meja pojok utara yang duduk bersama 5 pemuda lainnya Aku tahu kau orang yang memiliki otoritas terhadap keamanan kota ini bahwa ke 10 tubuh ini paku pada dinding benteng kota dan alun-nalun kota Buat tulisan besar bahwa mereka adalah orang yang melakukan kejahatan yang mengatas namakan Sekte Gunung Emas Aku ingin ini menjadi tanda peringatan kalian semua bahwa kami tidak main-main menindak siapa saja yang menggunakan nama kami dengan sembarangan ucap Kim Ruo dengan nada bengisnya Pemuda yang ditunjuk Kim Ruo lalu menghampiri Kim Ruo bersama dengan orang-orangnya Tuan Ruo, aku musan pangeran ketiga kerajaanmu aku akan melakukan yang Anda ucapkan Tuan ucapnya dengan hormat Prajurit, bawa tubuh-tubuh ini dan lakukan sesuai dengan perintah Tuan Ruo Baik pangeran, balas para prajurit dengan segera mereka membawa tubuh-tubuh tersebut Tuan Ruo, saya musan atas nama yang mulia Raja Mui mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan saya juga mengundang kesediaan Tuan Ruo untuk datang ke istana ucapnya dengan hormat Pangeran Musan, terima kasih telah mengundang kami tapi mohon maaf kami tidak bisa ikut karena kami akan melanjutkan perjalanan kami balas Kim Ruo dengan ramah Baik Tuan, saya harap perjalanan Tuan dapat berjalan dengan lancar ucapnya Baiklah kami akan pergi Pelayan Ya Tuan, ucap manajer tersebut dengan wajah pucat menghampiri Kim Ruo Ini adalah bentuk permohonan maafku karena telah membuat keributan di tempat ini ucapnya sambil memberikan kantong berisi 1 juta kristal jiwa Tangan manajer tersebut bergetar saat menerima uang tersebut Tuan ini sangat banyak Ucap manajer itu Anggap saja aku membayarkan semua makanan orang-orang yang ada di dalam ruangan ini Balas Kim Ruo sambil tersenyum ramah Tetua Senki Ucap Kim Ruo menatap Senki lalu Ketiga tubuh mereka lenyap seperti angin Semua orang di dalam ruangan itu masih terdiam dalam kehaningan Mereka seperti mengalami halusinasi saat rentenan peristiwa di luar nalar terjadi di depan mata mereka Dua cahaya kemasan terus melesat ke arah utara menuju ke Kaisaran Narang Kim Ling yang sudah kembali ke dunia jiwa Kim Ruo segera berkultivasi kembali Dua hari kemudian, di wilayah selatan Kekaisaran Manco Rantai Gunung Giyok Hitam yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi ajang pertempuran 20 ribu pasukan panah hitam dan dibantu 50 pasukan panah bumi yang dipimpin oleh Lin Feng Meratakan pegunungan Giyok Hitam dan mengubahnya menjadi padang gurun Setelah mengubah gunung tersebut menjadi gurun pasir, Lin Feng kembali dengan membawa jarahan yang sangat banyak Berita penyerangan tersebut segera tersiar ke berbagai kota di wilayah Kekaisaran Manco, khususnya di Kerajaan Mu Semua orang yang sebelumnya ada di dalam ruangan restoran penginapan bergidik saat mendengar berita tersebut Dengan adanya penyerangan tersebut, membuat semua orang menjadi semakin berhati-hati saat bersinggungan dengan nama Sekte Gunung Emas Terutama berurusan dengan para murid mereka Sekte Gunung Emas menganggap dengan serius siapa saja yang berani menggunakan nama mereka untuk melakukan kejahatan Terlebih Sekte Aliran Hitam Dan singkat cerita, dua minggu kemudian, menjelang malam, sus, King Ruo muncul bersama tetua Sen Ki tiba di kota Wangya Kota Wangya adalah sebuah kota kecil yang paling dekat dengan burun Duyao yang merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Narang King Ruo dan tetua Sen Ki lalu mencari penginapan sederhana untuk beristirahat satu atau dua hari sebelum melanjutkan perjalanan Setelah menemukan penginapan yang diinginkan dan membayar biaya penginapan, King Ruo lalu masuk ke dalam kamarnya Di dunia jiwa King Ruo, King Ruo muncul di Istana Emas langsung disambut King Ling dengan senyuman indah Kakak Ruo, ucapnya dengan wajah bahagia Haha, Ling Er, selamat, selamat Ucapnya saat melihat King Ling telah berhasil naik ke ranah spiritual tingkat tinggi lalu memeluknya dengan erat Ling Er, aku lelah, aku ingin beristirahat Ucapnya manja King Ling hanya tertawa gemas melihat tingkah manjanya Baiklah, bersihkan diri dulu Ucapnya lembut Baik, jawabnya lalu bergegas pergi meninggalkan King Ling untuk membersihkan diri Wilayah timur dunia jiwa Istana Naga Emas Silong didampingi oleh Huli Bai dan Huli Hei sedang berusaha naik tingkat ke ranah raja Kedua ranah dewa tingkat langit tersebut dengan telaten dan berhati-hati melatih Zilong karena kekuatan fisiknya sebagai anak kecil yang sangat lemah Istana Emas Setelah selesai membersihkan diri Sus King Ruo muncul di belakang King Ling sambil memeluknya erat Ling Er, aku rindu seseorang Ucapnya Oh, siapakah orang itu? Apakah Ibu Ling Yun? Tanya King Ling penasaran Bukan, jawab King Ruo singkat King Ling lalu memutar tubuhnya dan menatap wajah King Ruo dengan lekat Aku merindukanmu Ucap King Ruo lalu mengecup keningnya dengan lembut Apakah benar demikian? Tanya King Ling sambil menatap wajahnya King Ruo menganggukan kepalanya dengan tatapan manja Maaf, aku tidak merindukanmu Ucap King Ling Oh, ternyata aku tidak dirindukan Ucapnya dengan wajah masjgul Haha, kakak Ruo Wajahmu jelek sekali Ucap King Ling tertawa gemas lalu memeluk King Ruo dengan erat Aku juga sangat merindukanmu Ucapnya manja Baiklah, waktunya beristirahat Ucapnya lalu menggendong King Ling ke tempat peraduan dengan hati yang bahagia Di Sekte Gunung Emas Ola Istana Puncak Utama Hadir Patriak, Tetua Agung King Riyue serta para petinggi Sekte Mereka dengan serius membahas masalah yang baru terjadi di luar Sekte Yaitu masalah tentang penggunaan nama Sekte mereka Oleh para murid Sekte lain untuk melakukan kejahatan Patriak, bagaimana tindakan kita menyikapi masalah ini? Tanya Mentian Wakil Pemimpin Puncak Gunung Utara Wakil Pemimpin Mentian Aku menganggap ini adalah masalah yang sangat serius Sebelum kita mengambil tindakan Aku ingin pendapat para wakil pemimpin yang lain Ucap Mowlin sambil menatap semua yang hadir Aku merasa kita harus membentuk divisi khusus Karena ada dua keuntungan yang dapat kita peroleh Pertama, secara langsung kita dapat mengawasi para murid di luar Sekte Kedua kita tetap dapat memantau perkembangan Sekte-Sekte aliran hitam lainnya Ucap Nangong Chen Wakil Pemimpin Puncak Barat Lin Feng apa pendapatmu? Tanya Mowlin Patriak, aku setuju pendapat wakil pemimpin Nangong Tetapi kita juga harus memperhatikan kekuatan Sekte Karena dengan membuat divisi khusus secara otomatis akan mengurangi kekuatan yang ada Ucapnya dengan hormat Jika demikian, berarti kita setuju untuk membentuk divisi khusus ini Untuk mengurangi resiko, aku ingin tugas ini diambil oleh Pasukan Panah Bumi Selain tidak banyak membawa orang, juga lebih efektif bagaimana pendapat kalian Tanya Mowlin Aku setuju, kita bisa mengambil setengah dari Pasukan Panah Bumi Ucap Kim Ruyue Jika demikian, aku ingin misi ini dipimpin oleh Tetua Zhengli Apakah ada pendapat lain? Tanya Mowlin Semua orang lalu menyetujui pendapat tersebut Keesokan pagi harinya Penginapan sederhana di Kota Wangya Kim Ruyue dan Tetua Sen Ki keluar dari kamarnya menuju restoran penginapan Pelayan, aku ingin makanan terbaik dan arak terbaik Ucapnya pada pelayan tersebut Baik Tuan, jawab pelayan tersebut lalu pergi Saat mereka sedang menunggu makanan datang Tiba-tiba, Tuan Ruyue ucap seorang menyapa Kim Ruyue dengan hangat Oh, kamu Iya saya Tuan Ruyue, bolehkah saya ikut duduk Tuan Ruyue? Ucapnya ramah Silahkan putri, balas Kim Ruyue Wanita cantik itu adalah Putri Laili Putri Penguasa Kota Chang'an Bagaimana Nona bisa jauh-jauh dari wilayah perbatasan barat berada di tempat ini? Tanya Kim Ruyue penasaran karena saat ini Putri tersebut berada di wilayah perbatasan utara Putri Laili lalu mulai bercerita Tuan Ruyue, sebenarnya aku bersama rombongan sedang menjalankan misi untuk memasuki Gurun Duyao Berdasarkan informasi yang kami terima Di bagian dalam Gurun ada reruntuhan kuno yang memiliki banyak keberuntungan Apakah Tuan Muda juga ingin pergi ke sana? Tanya Putri Laili dengan hormat Kim Ruyue menatap Putri Laili mengukur tingkat kekuatannya Apakah Nona tahu bahwa Gurun Duyao sangat berbahaya? Dengan kekuatan Nona saat ini aku sangat ragu kalian bisa memasukinya Karena Gurun tersebut dijaga oleh Lipanbara Raksasa yang merupakan hewan tingkat dewa Ucap Kim Ruyue menatap Putri Laili dengan tajam Putri Laili terkejut Hewan tingkat dewa, benar Lalu apakah kalian tahu bahwa Gurun itu sangat beracun bahkan pasir hitamnya setajam pisau? Putri Laili menatap Kim Ruyue seakan tidak percaya Tuan Ruyue, apakah benar demikian? Apakah ada untungnya jika aku berbohong? Ucap Kim Ruyue sambil tersenyum Penguasa muda, siapa wanita cantik ini? Apakah dia juga kekasih Tuan Muda? Dan sepertinya dia sangat menyukai penguasa muda Ucap Sen Ki melalui telepati sambil tersenyum pada Kim Ruyue Oh, dia kenalan lama dari wilayah perbatasan barat Tetua Sen Ki, aku tidak menginginkannya Karena aku hanya memberikan hatiku untuk istriku untuk selamanya Balas Kim Ruyue melalui telepati juga sambil tersenyum Tuan Ruyue, apa yang harus kami lakukan? Tanya Putri Laili Sebaiknya kalian mengurungkan niat tersebut Ucap Kim Ruyue ramah Jika demikian, Tuan Muda aku pergi dulu Ucapnya ramah Jaga diri dengan baik Ucap Kim Ruyue Saat Putri Laili pergi Tetua Sen Ki, apakah kita akan pergi ke bagian dalam gurun? Tetua Sen Ki tampak sedang berpikir Karena kita akan pergi ke gurun tersebut Mengapa tidak sekalian kita masuk? Ucapnya Jika demikian, baiklah ucap Kim Ruyue senang Tetua Sen Ki, untuk hari ini apa yang akan tetua lakukan? Tanya Kim Ruyue sambil menikmati makanannya Aku mungkin akan berjalan-jalan Ucapnya santai Aku juga ingin melihat suasana kota Apakah tetua ingin pergi bersama? Aku rasa tidak Lagi pula nyonya akan ikut bersama penguasa muda Ucapnya sambil tersenyum Haha, tetua sangat mengerti Terima kasih tetua Ucap Kim Ruyue senang Setelah selesai menikmati makanan Kim Ruyue dan tetua Sen Ki lalu keluar dari penginapan tersebut Untuk menikmati suasana kota Kakak Ruyue Ucap Kim Ling muncul di sisi Kim Ruyue Gaun putih biru dengan perpaduan warna kulitnya Yang seputih giyok menambah keanggunannya Ling Er, kamu cantik sekali Ucapnya memuji Aku rasa aku kalah cantik dengan wanita itu Ucapnya dengan wajah cemberut Haha, wanitaku ternyata kau cemburu Ucap Kim Ruyue menggodanya Siapa bilang aku cemburu Ucap sambil mengalihkan tatapannya Ling Er, kamu adalah wanitaku yang pertama dan untuk selamanya Dia itu hanya kenalan lama dari kota Chang'an wilayah perbatasan bagian barat Jika aku mau, tentu sudah dari dulu aku bersamanya Apakah dirimu tidak percaya denganku? Ucap Kim Ruyue menatap dengan penuh cinta King Ling lalu menundukkan wajahnya dan merasa bersalah Dia tahu Kim Ruyue adalah orang yang selalu bisa bersikap baik pada semua orang Apalagi wajah tampanya tentu akan menarik perhatian para wanita Aku percaya, ucapnya lembut Ini baru wanitaku, ucap Kim Ruyue bangga Mereka lalu menikmati suasana kota dengan bahagia Malam harinya mereka kembali ke penginapan sederhana sebelumnya untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok pagi Pagi hari, suas Kim Ruyue dan tetua Senki melesat dengan kecepatan tinggi menuju Gurun Duyao Setelah bergerak dengan kecepatan tinggi selama 3 jam Akhirnya mereka tiba di perbatasan Gurun Tetua Senki, kita akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Karena wilayah ini tidak dapat dilewati dengan terbang Ucap Kim Ruyue menjelaskan Baiklah, jawab tetua Senki lalu mereka berdua mulai memasuki Gurun tersebut Untuk melindungi diri dari udara beracun dan pasir hitam Kim Ruyue mengedarkan kekuatan inti api Phoenix Biru Sedangkan tetua Senki terlihat biasa-biasa saja Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kultifator dewa biasa tingkat menengah Dengan kultifator dewa langit tingkat tinggi Sehingga untuk melindungi diri cukup dengan kekuatan auranya saja Mereka terus berjalan memasuki wilayah tengah Gurun Setelah berjalan kaki selama satu hari Mereka mulai memasuki bagian dalam Tampak ada perubahan aneh pada Gurun tersebut Udara beracun dan pasir beracun juga mulai berkurang Ini aneh, ucap Kim Ruyue karena semakin dalam mereka masuk Maka semakin bagus kondisi udaranya Satu hari kemudian, akhirnya udara beracun dan pasir tajam benar-benar hilang Di depan mata, mereka mulai dapat melihat warna hijau pepohonan dan tumbuh-tumbuhan lainnya Penguasa muda, lihatlah di sana Ucap tetua Senki menunjuk ke arah barat Ada sebuah pertarungan besar sedang terjadi Ratusan lipan bara tingkat pertapa suci Dan tingkat spiritual sedang melawan sekelompok orang Ledakan demi ledakan saat serangan mereka saling beradu Selain itu, dengan mudah kelompok tersebut dipukul mundur Banyak tubuh dari kelompok tersebut tiba-tiba berubah menjadi hitam Dan membeku saat terkena racun lipan bara tersebut Lalu dengan mudah dihancurkannya Penguasa, lihat yang di sana Ucap tetua Senki menunjuk ke arah kelompok lain Ternyata ada banyak kelompok yang datang ke tempat itu Dan mereka semua sedang bertarung melawan lipan bara raksasa Kim Ruo akhirnya mengerti alasannya Mengapa selama dalam perjalanan memasuki wilayah gurun Tidak ada serangan lipan sama sekali Ternyata lipan-lipan itu sedang disibukkan melawan para kelompok manusia Yang telah datang duluan ke wilayahnya Penguasa muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya tetua Senki sambil menatap Kim Ruo yang sedang terus memperhatikan pertarungan tersebut Semakin dalam mereka masuk, maka semakin banyak pertempuran yang mereka lihat Ternyata ada puluhan kelompok yang terus berperang dengan lipan bara raksasa tersebut Tetua, kita akan membantu mereka, tapi kita lihat dulu situasinya Yang sedang mereka lawan saat ini hanyalah lipan tingkat rendah Tapi mereka sepertinya sudah kewalahan Ucap Kim Ruo menjelaskan Maksud penguasa? Tanya tetua Senki penasaran Tetua, apakah tetua ingat dengan tiga abdiku Jin Han, Jin Du dan Jin Se? Mereka berasal dari gurun ini Dulu saat aku menangkap mereka, mereka adalah hewan tingkat dewa Ucap Kim Ruo sambil terus memperhatikan pertempuran Apa, mereka dari tempat ini? Ucap tetua Senki merasa tidak percaya Dirinya tentu saja ingat bersama-sama dengan Jin Han dan dua saudaranya Yang merupakan ranah dewa tingkat langit menghancurkan gunung di Mian Ternyata Jin Han dan kedua saudaranya adalah lipan bara raksasa Ucap tetua Senki menatap Kim Ruo dengan takjub Kim Ruo terus memperhatikan pertarungan tersebut Dan benar saja, tiba-tiba dari arah bagian dalam terlihat badai pasir yang bergulung-gulung R. Raungan yang sangat keras datang bersamaan dengan badai pasir tersebut Tampak ratusan lipan bara raksasa tingkat dewa bergerak dengan cepat Beberapa di antaranya adalah lipan bara tingkat dewa bumi Lipan-lipan tingkat rendah yang menyerang sebelumnya lalu secara teratur bergerak mundur Ayo bergabung Ucap seseorang mengarahkan kelompok-kelompok kecil itu untuk bergabung menjadi kelompok besar Puluhan kelompok kecil tersebut lalu bergabung hingga membentuk kelompok besar Penguasa muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya tetua Senki Tentu kita akan membantu kelompok itu Tetapi aku juga tidak ingin membunuh lipan bara tersebut Bagaimanapun juga mereka adalah saudara Jin Han Ucap Kim Ruo bimbang Mengapa penguasa muda tidak memanggil Jin Han dan dua saudaranya saja? Tetua, mereka bertiga sedang dalam proses naik tingkat Tentu aku tidak ingin mengganggunya Ucap Kim Ruo sambil mendesah Penguasa ayo kita serang saja Ucap tetua Senki saat melihat kelompok besar tersebut dibombardir oleh serangan lipan raksasa itu Tetua jangan gegabah Tingkat kultivasi kita berbeda Mereka berada di tingkat bumi tetapi kekuatannya sama dengan tingkat langit Ucap Kim Ruo menahan tetua Senki yang hendak bergerak Apa, apakah memang demikian? Tetua, bantu aku dengan membuat perisai perlindungan di tempat ini Aku akan mencoba mengalihkan perhatian mereka Ucap Kim Ruo lalu melesat ke arah lipan raksasa tersebut Sus, sus, tamparan tapak putih kemasan dengan lilitan petir berwarna hitam melesat ke arah kelompok lipan raksasa tersebut Boom, boom, lipan lipan raksasa tersebut dikirim terbang tanpa dapat dihancurkan Mundur ke arah utara, di sana ada formasi perlindungan Ucap Kim Ruo mengejutkan semua orang Tuan muda, ucap suara wanita cantik memanggilnya Putri, segera mundur Ucap Kim Ruo terus melepaskan tapak putih kemasan pada lipan raksasa tersebut Secara perlahan kelompok tersebut bergerak mundur ke utara Sambil melancarkan serangan yang tidak berpengaruh pada lipan lipan raksasa tersebut R, raungan lipan tersebut menarik mundur lipan tingkat dewa biasa Lalu maju 10 lipan tingkat dewa bumi Cepat, teriak tetua Senki mengejutkan semua orang Sehingga membuat mereka terburu-buru Tapak putih kemasan terus menghantam tubuh lipan lipan raksasa tersebut Tetapi hanya mendorongnya mundur beberapa meter Sangat kuat, ucap tetua Senki saat melihat pertarungan itu Di dalam mantra formasi perlindungan 300 orang tersebut berusaha mengatur nafasnya yang tersengal-sengal Putri, apakah kamu mengenal pemuda itu? Tanya seorang pemuda pada putri Laili Tentu aku mengenalnya Dia adalah tuan muda Kim Ruo Ucapnya sambil berusaha mengatur nafasnya Apa itu Kim Ruo? Ucap semua orang di dalam mantra formasi perlindungan terkejut Apakah dia Kim Ruo dari sekte Gunung Emas itu? Tanya mereka semakin penasaran Jika itu, aku tidak tahu Yang aku ketahui namanya memang Kim Ruo Balas putri Laili dan semua orang sambil terus memperhatikan pertarungan itu Dia sangat tampan dan kuat Ucap para kultifator wanita yang ada di dalam mantra formasi melihat pertarungan Kim Ruo dengan takjub Siapa di antara kalian yang memiliki ide yang begitu bodoh? Sehingga berani memasuki tempat ini Tanya tetua Sen Ki sambil menjaga mantra formasi perlindungan Semua yang ada di dalam formasi tersebut terdiam Kamu putri, penguasa muda sudah mengingatkan sebelumnya tetapi kamu masih pergi juga Apakah kalian tidak tahu perbedaan tingkatan kultifasi kalian dengan lipan-lipan itu? Lipan bara raksasa tingkat bumi itu kekuatannya sama dengan ranah dewa tingkat langit Ucap tetua Sen Ki mengeraskan suaranya Bang, jantung semua orang berdetak dengan kencang Jika demikian, seberapa kuat pemuda yang dipanggil penguasa muda oleh tetua tersebut Akhirnya mereka menyadari alasan mengapa dalam pertempuran sebelumnya mereka begitu kesulitan mengalahkan lipan-lipan raksasa yang tingkatan kultifasinya lebih rendah dari mereka Sus, Buom King Ruo terlempar menghantam perisai perlindungan Penguasa muda teriak tetua Sen Ki panik Tetua Sen Ki tetap pertahankan formasi Ucap King Ruo lalu segera berdiri Sus, tubuhnya lalu melesat ke langit menyambut serangan monster-monster tersebut Gush, Buom Ledakan terjadi saat pukulan mereka beradu Klanjin, hentikan Teriak King Ruo dengan keras Tiba-tiba para lipan-lipan raksasa itu menghentikan serangannya Semua orang di dalam formasi perlindungan sangat terkejut Bagaimana bisa hanya dengan teriakan saja bisa menghentikan lipan-lipan raksasa itu Seekor lipan yang bertindak sebagai pemimpin tiba-tiba berubah menjadi manusia lalu tanpa takut manusia lipan itu terbang mendekati King Ruo Siapa kau? Bagaimana kau tahu nama klan kami? Ucapnya dengan suara serak Aku King Ruo, aku mohon Tuhan membiarkan mereka pergi Bagaimana bisa aku tahu klan kalian? Itu rahasia, balas King Ruo Mengapa aku harus melakukannya? Jika Tuhan tidak melakukannya, maka pertumpahan darah benar-benar tidak dapat dielakan Ucap King Ruo tegas Apakah kau berpikir dapat mengalahkan kami, Tuhan muda? Anda sungguh bermimpi Ucap pemimpin lipan dengan nada keras Oh, apakah Tuhan benar-benar ingin menguji kekuatanku? Sebelumnya aku hanya menguji kekuatan kalian, balas King Ruo dengan santai Tiba-tiba lipan barat tersebut terdiam Matanya yang tajam menatap King Ruo dengan pandangan penuh selidik Sepertinya dia tidak berbohong Karena dari tadi aku tidak dapat melihat tingkat kultifasinya Batin manusia lipan itu Manusia lipan bara itu lalu menatap kelompok murid yang ada di dalam perisai perlindungan Pergilah kalian, dan jangan pernah kembali Ini adalah peringatan pertama dan terakhir Karena aku tidak akan pernah mengizinkan manusia untuk masuk ke wilayah kami Ucapnya keras Semua orang di dalam perisai mantra tersebut merasa lega Walaupun mereka tidak dapat menemukan apa-apa Setidaknya nyawa mereka masih diselamatkan Tuhan, aku King Ruo berterima kasih atas kemurahan hati Tuhan Ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat pada manusia lipan itu Aku akan mengizinkan mereka pergi Tetapi tidak denganmu Karena kau harus ikut bersamaku Ucap manusia lipan tersebut dengan tegas Lihatlah kebodohan kalian Ucap tetua Sen Ki memarahi semua orang yang ada di dalam perisai itu Maafkan atas kecerobohan kami tetua Kami salah Tetua, kalau boleh tahu siapa Tuhan Muda itu Tanya seorang pemuda memberanikan diri Hah, kalian sungguh bodoh Dia adalah wakil pemimpin puncak gunung utama Sekte Gunung Emas Jawab tetua Sen Ki menjelaskan Bang, kali ini jantung semua orang berdetak dengan kencang Bahkan Putri Laili juga tidak menyangka Bahwa pemuda tampan yang dikenalnya adalah figur yang sangat menakutkan Mereka di dalam perisai tersebut tentu pernah mendengar sepak terjangnya bersama Sekte Gunung Emas Bahkan berita terbaru yang terjadi di wilayah selatan Kekaisaran Mancu Yaitu hilangnya Sekte Gunung Giyok Hitam Tetua, buka perisai Biarkan mereka pergi Ucap King Ruo Baik penguasa Balas tetua Sen Ki lalu membuka perisai tersebut Semua orang di dalam perisai tersebut merasa bersyukur Tuan King Ruo terima kasih Ucapnya lalu satu persatu mereka pergi Dari seribu orang yang datang kini hanya 300 orang yang kembali Sungguh kerugian yang sangat besar Tuan Muda Ruo Ucapnya dengan hormat Lalu apakah aku harus berdiam diri saat melihat Rasku di bantai Hmm, sepertinya masuk akal Mari ikut kami Tuan Muda Ruo yang telah menolong mereka Ucap pemuda yang lain memberi ide Itu ide yang luar biasa Walaupun kita tahu untuk saat ini Yang memasuki sekte Gunung Emas sangat sulit Tetapi kita patut mencobanya Ucap yang lain dengan penuh semangat Setelah terbang selama 3 jam Akhirnya King Ruo dan rombongan manusia Lipan itu tiba di sebuah gunung hitam raksasa Tuan Muda, ini adalah Gunung Diyu Tempat pelan Jin berada Ucapnya lalu turun ke kaki gunung Di kaki gunung terdapat gerbang raksasa yang mengarah masuk ke dalam perut gunung Yang dijaga ribuan prajurit Lipan Bara dengan kekuatan tingkat spiritual hingga tingkat dewa Saat melihat King Ruo dan rombongan tiba Dengan segera pemimpin penjaga itu menyapa Jenderal Jin Kiang selamat datang Ucap penjaga dengan hormat Komandan Jin Nan, perintahkan pada prajurit untuk memperketat penjagaan di wilayah Gurun Duyao Siap jenderal, ucap Jin Nan dengan hormat King Ruo dan tetua Sen Ki lalu dibawa masuk ke dalam perut gunung Jalan masuk ke dalam perut gunung ternyata sangat lebar, panjang dan berkelok-kelok Di setiap dindingnya terpasang kristal putih bercahaya yang menjadi penerang Dalam jarak 10 meter, berjaga masing-masing 10 murid dengan persenjataan lengkap Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka tiba di sebuah aula yang sangat luas yang disangga pilar-pilar raksasa dengan runi kuno Di dalam ruang tersebut berdiri tahta berbentuk lipan dari emas dan kristal warna-warni sebagai hiasannya Selain itu, di atas tahta, duduk seorang pemuda tampan dengan karisma seorang pemimpin terlihat sedang berbicara dengan serius Hormat pada pemimpin Jin Cha, ucap Jenderal Jin Kiang sambil berlutut Semua manusia lipan di dalam ruangan itu menatap Jin Kiang dan King Ruo dengan tatapan tajam Siapa dia? Tanya Menteri Jin Duang pada Jenderal Jin Kiang sambil menatap ke arah King Ruo dan tetua Sen Ki Tuan Menteri, yang mulia pemimpin, dia adalah King Ruo dan Sen Ki Mereka berdua adalah ras manusia yang memasuki Gurun Duyao Hamba membawa mereka karena mereka tahu klan kita, ucap Jin Kiang menjelaskan Jin Cha menatap King Ruo dan Sen Ki dengan penuh selidik Tanpa aura kultivasi, bagaimana mungkin dapat melewati Gurun Duyao dengan selamat batinnya Jenderal Kiang, apakah racun lipan dan pasir hitam di Gurun Duyao sudah hilang? Tanya pemimpin tersebut Tidak pemimpin, bahkan kami telah menaikan kekuatan racun dan pasir hitam menjadi dua kali lipat Jawab Jenderal Kiang jujur Jin Cha sekali lagi menatap King Ruo Tuan Muda, bisa Anda jelaskan bagaimana Anda bisa mengetahui klan kami? Ucapnya dengan penasaran Aku memiliki beberapa kenalan dari klan kalian Oh, siapakah mereka? Tanya Jin Cha semakin penasaran karena selama ini mereka tidak pernah membuka diri dengan ras manusia Mereka adalah Jin Han, Jin Du dan Jin Se, ucap King Ruo Mata Jin Cha bersinar, bahkan semua orang di dalam ruangan itu Tuan Muda, di mana mereka dan bagaimana keadaannya? Tanya Jin Cha dengan semangat King Ruo menatap tetua Sen Ki lalu menatap semua orang Bolehkah aku tahu, siapakah mereka sebenarnya? Tanya King Ruo penasaran Tuan Muda King Ruo, Jin Han, Jin Du dan Jin Se adalah tiga pangeran kerajaan Jin ini Ucap Jenderal Qiang menjelaskan Duk, jantung King Ruo berdetak kencang Ternyata tiga abdi setianya tersebut adalah tiga pangeran kerajaan Lipan bara beracun Mereka bertiga baik-baik saja Untuk saat ini aku tidak dapat mengatakan keberadaannya Ucap King Ruo tenang Apakah Tuan Muda tidak berbohong? Tanya Jin Cha dengan tatapan tajam Pemimpin Jin Cha, saya King Ruo menjamin kata-kata saya dengan nyawa saya Ucap King Ruo tegas Jin Cha turun dari tahtanya dan menghampiri King Ruo dan tetua Sen Ki lalu mengarahkan mereka duduk di kursi kehormatan Hahaha, akhirnya Jin Cha dapat tertawa lepas Saudara King Ruo, apakah ada kabar lain dari mereka? Tanya Jin Cha dengan penuh semangat Pemimpin Jin Cha, saat ini mereka sedang berusaha untuk naik ke ranah dewa langit tingkat menengah Jawab King Ruo jujur Apa? Semua manusia lipat yang ada di dalam ruangan itu terkejut Menjadi ranah dewa tingkat langit adalah hal yang sangat sulit bagi klan Lipan beracun Mereka rata-rata berada di ranah dewa bumi tingkat puncak setelah itu tingkat kultifasi mereka terhenti Mereka menatap King Ruo dengan penasaran Lalu sebagai siapakah tuan muda bagi mereka? Tanya Jin Cha dengan penasaran yang disertai tatapan semua manusia Lipan Aku adalah tuan mereka, ucap King Ruo dengan tenang Duk, jantung semua manusia Lipan di dalam ruangan itu berdetak kencang Sejak kapan ras mereka menghambakan diri kepada manusia? Semua manusia Lipan di dalam ruangan tersebut menatap King Ruo dan tetua Sen Ki dengan tatapan beringas Mereka merasa tidak terima karena pangeran mereka menjadi hamba dari ras manusia yang mereka anggap ras paling rendah dan lemah King Ruo menatap mereka dengan tenang Apakah ada yang salah? Tanya King Ruo tanpa memperdulikan tatapan tajam padanya Jenderal Jin Kiang, panggil para leluhur kita Teriak Jin Cha, baik pemimpin, balas Jin Kiang lalu pergi seketika Tidak lama kemudian, muncul tiga leluhur dengan kekuatan dewa bumi tingkat puncak Hormat pada leluhur Jin Lao, Jin Hu dan Jin Su, ucap semua orang Pemimpin Jin Cha juga sampai turun dari tatanya menyambut ketiga leluhur tersebut Jin Cha lalu menceritakan alasannya pada ketiga leluhur tersebut Seketika tatapan tajam mereka mengarah pada King Ruo Lancang, ucap Jin Lao Manusia seperti anda pantasnya menjadi budak kami Ucapnya kasar Aku tidak akan pernah setuju jika tiga pangeran kami menjadi hambamu Jenderal Kiang, tangkap dia Ucap Jin Hu Hahaha Tawa tetua Sen Ki memecah suasana tegang tersebut Makhluk kecil seperti kalian ingin menyentuhnya Aku saja bahkan tidak pantas melakukannya Ucap tawa tetua Sen Ki mengejutkan semua orang Lakukan saja jika kalian ingin mencoba Ucap Sen Ki menertawai mereka Tiba-tiba semua orang di dalam ruangan itu tidak ada yang berani bergerak Penguasa muda, mari kita pergi Tidak ada untungnya kita pergi ke tempat lembab seperti ini Ucap tetua Sen Ki sambil mengejek mereka Tetua Sen Ki Masih ada urusan yang ingin aku selesaikan Ucapnya sambil menatap Jin Cha dengan tatapan tajam Pemimpin Jin Cha Jelaskan padaku mengapa ras manusia tiba-tiba tertarik datang ke Gurun Duyao Sedangkan selama ini kalian sangat menutup diri dengan ras manusia Hal apa yang telah kalian janjikan Ucapnya dengan suara keras sehingga mereka yang ada di dalam ruangan itu terdiam Itu adalah urusan kami dan anda tidak berhak untuk tahu Ucap Jin Lao Apa tidak berhak untuk tahu Kalian sudah membunuh ras kami dengan sengaja memancing mereka untuk memasuki Gurun Duyao Lalu kalian bilang aku tidak berhak untuk tahu Jika demikian apa alasanku datang ke tempat ini Jin Lao Sejak kapan ras lipan beracun bisa bercanda dengan nyawa kami Ucap King Ruo mulai marah Tetua Sen Ki hanya bisa menatap King Ruo dengan kagum Sejak kapan dia menyadari keanehan dari fenomena Gurun Duyao yang memiliki harta tersebut Dirinya berpikir King Ruo pergi ke Gurun Duyao untuk mencari harta Tetapi bukan hal itu yang ingin dilakukannya Tetapi mencari alasan dibalik peristiwa tersebut Jin Lao dan semua orang merasa wajah mereka terbakar Sejak kapan ada manusia yang begitu berani menghina mereka Mulai dari menjadikan pangeran mereka sebagai hamba Hingga meneriaki leluhur mereka Apakah kamu ingin tahu Itu karena ulahmu yang menyembunyikan ketiga pangeran kami Sehingga kami harus menarik ras kalian untuk datang Dan meminta mereka untuk memberikan informasi Ucap Jin Hu Oh, ternyata satu lagi tetua yang pandai berdusta Katakan alasan yang jelas Aku tidak pernah menoleransi tindakan yang sangat kejam ini Ucap King Ruo semakin marah Wajah semua manusia lipan menegang Bagaimana pemuda ini tahu tujuan mereka Mengapa kamu tidak mempercayai penjelasan leluhur Jin Hu? Tanya Jin Duang Jin Duang Aku bukan anak kemarin sore yang dengan mudah kalian tipu Jin Han, Jin Du dan Jin Se Mereka adalah orang-orang yang telah berperang dengan orang-orang dari Pulau Es Biru Kalian tentu tahu Bagaimana pasukan kalian dikalahkan hingga tertangkapnya ketiga pangeran kalian Jika kalian masih memberikan jawaban palsu Aku akan memanggil ketiga pangeran kalian untuk mengubah tempat ini menjadi gurun pasir Lancang Ucap suara bergema dari dasar gunung Tiba-tiba Sus Muncul seorang pria paruh baya dengan tatapan tajam ke arah King Ruo Kau Ucapnya dengan urat biru muncul di keningnya Hahaha King Ruo tertawa terbahak-bahak saat menatap pria tua tersebut Heian, ternyata ini semua ulahmu Setelah tidak memiliki rumah ternyata bersembunyi di tempat yang lembab ini Apa kabar sekte naga angin hitam? Ucap King Ruo mengejek tetua tersebut Keparat Aku akan menghancurkanmu Teriaknya dengan marah Oh Apakah kau yakin bisa melakukannya? Ucap King Ruo terus memprovokasinya Semua orang di dalam ruangan itu terdiam Mereka tidak pernah menyangka bahwa tetua Heian yang merupakan kultifator dewa tingkat langit puncak mengenal pemuda itu Bahkan dengan berani mengejeknya Jin Lao, kalian tidak sudi jika ketiga pangeran kalian menghamba padaku Tetapi kalian semua di tempat ini ingin menghambakan diri pada kutu busuk ini Sangat lucu Apakah kalian semua tahu Bahwa kutu busuk yang ada di hadapan kalian ini adalah sampah yang terbuang dari tempat sampah Lalu kalian ingin menjadikannya sebagai harta berharga Sungguh lucu Ucap King Ruo mengejek semua manusia lipan yang ada di dalam ruangan itu Ah, mati kau bajingaan Teriak Heian lalu menyerang King Ruo Ush, buom Ledakan dahsyat terjadi Sus, buom Tubuh Heian terlempar hingga menghantam dinding gunung dan sebagian tubuhnya terbenam Karena ledakan yang begitu kuat sehingga debu pekat beterbangan menutupi pandangan semua orang yang melihatnya Saat debu mulai menghilang, tampak tiga pemuda berlutut di hadapan King Ruo Sedangkan tubuh Heian masih melekat pada dinding gunung Semua orang kini benar-benar terdiam saat menatap ketiga pemuda yang mereka kenal dengan hormat berlutut di hadapan King Ruo Tangkap si kutu busuk itu Ucap King Ruo Baik penguasa, ucap ketiga pemuda tersebut tiba-tiba menghilang lalu muncul kembali sambil membawa tubuh Heian yang telah terluka parah Swash Slash Rantai jiwa dengan petir hitam yang berderak-derak melilit tubuh Heian dan menyengatnya dengan brutal Heian hanya bisa menggertakan giginya sambil menatap King Ruo dengan nanar Heian, aku ingin memberitahu Anda sebuah rahasia Apakah Anda masih ingat dengan gunung dimian yang telah diratakan? Tiga pemuda yang melukaimu saat ini adalah pelakunya, ucap King Ruo sambil tersenyum Heian merasa tidak yakin dengan apa yang diucapkan oleh King Ruo lalu menatap ketiga pemuda tersebut Benar, kami yang melakukannya, ucap Jin Han sambil tersenyum sinis menatap Heian yang sudah tidak berdaya Tangkap dia, ucap Heian menunjuk ke arah King Ruo sambil menatap Jenderal Jin Kiang Buom, tangan yang menunjuk ke arah King Ruo berubah menjadi kabut darah Lancang, tidak ada yang boleh bersikap demikian pada penguasa kami, ucap Jin Han lalu meledakan satu tangan yang lainnya Buom, ah, teriak Heian meraung kesakitan Kini dirinya benar-benar tidak berdaya, setelah mendapat pukulan gabungan dari tiga pemuda tersebut Rantai petir yang melilit tubuhnya terus-menerus menguras kekuatannya Penguasa, apa yang akan kita lakukan pada orang ini? Tanya Jin Han dengan hormat Jin Han aku ada ide, ucap King Ruo Apa itu penguasa? Suntikan racunmu pada tubuhnya secara perlahan, ucap King Ruo sambil tersenyum pada Heian yang kini benar-benar menderita Baik penguasa, ucap Jin Han lalu Sus Cairan berwarna hijau kehitaman menembak dari jarinya lalu secara perlahan memasuki tubuh Heian Tidak beberapa lama kemudian, Heian mulai gelisah dan meraung-raung kesakitan saat merasakan tubuhnya mulai terbakar yang disertai dengan jutaan jarum yang menusuk organ dalamnya Tubuhnya mengejang lalu berubah menjadi hitam dan mati secara mengenaskan Sus King Ruo melambaikan tangannya Muncul api berwarna biru kehitaman menyapu tubuh itu lalu mengubahnya menjadi debu dan hilang Semua orang terdiam, bahkan untuk mengeluarkan suara nafas saja mereka ketakutan Jin Lao, jelaskan padaku Ucap King Ruo dingin Tu Tuan, kami diperdaya oleh Heian Dia mengatakan kepada kami bahwa dia bisa meningkatkan kekuatan kami dengan melakukan pengorbanan darah Karena itulah kami semua setuju karena selama ini diantara ras kami tidak ada yang bisa mencapai ranah dewa tingkat langit Kecuali ucapnya sambil menatap ke arah Jin Han, Jin Du dan Jin Se Bagaimana dengan manusia yang sudah kalian tangkap? Tanya King Ruo A ada tu Tuan Saat ini kami tahan di penjara bawah tanah Jawabnya dengan terbata-bata Lepaskan mereka sekarang juga Dan kirim ke perbatasan Gurun Du Yao Ucap King Ruo tegas Bagaik Tuan, balasnya sambil menatap Jenderal Jin Kiang Lalu dengan segera Jenderal Jin Kiang meninggalkan ruangan itu untuk melepas para tawanan Aku sungguh begitu heran Mengapa kalian sampai bisa diperdaya kutu busuk itu? Sejak kapan kultifator seperti kalian menggunakan pengorbanan darah untuk meningkatkan kekuatan? Ucap King Ruo Kak kami sebenarnya tidak berdaya Tuan Karena harus menghadapi Heian yang merupakan dewa tingkat langit puncak Tuan, kami tidak pernah melakukan pengorbanan darah sebelumnya Ini adalah pertama kali kami akan melakukannya Tetapi sudah digagalkan oleh Tuan Ucap Jin Kiang menjawab sambil menatap ketiga adiknya Aku tahu kalian adalah para kultifator yang mengandalkan kekuatan alam melalui herbal dan berbagai sumber daya langka lainnya Ritual pengorbanan darah hanya dilakukan oleh para kultifator aliran hitam Apakah kalian tahu itu? Tanya Kim Ruo Tak tahu Tuan Jawab Jin Kiang Hai Kalian ini hanya membuatku kesal saja Jin Han sejak kapan saudaramu begitu bodoh? Tanya Kim Ruo Ampun penguasa Saya tidak tahu Jawab Jin Han dengan cepat Semua manusia Lipan saat ini benar-benar dalam situasi mencekam Bagaimana tidak Jin Han saja sebagai ranah dewa langit tingkat puncak bergetar ketakutan di hadapan pemuda itu Apakah kalian tidak tahu? Bahwa ritual pengorbanan darah itu akan mengikat kalian untuk terus menerus melakukannya Sehingga kalian akan terus berburu manusia dan itu akan memancing kemarahan kami Apakah kalian yakin dapat bertahan? Satu sekte manusia saja sudah bisa membuat tempat ini menjadi debu Sungguh dungu Ucap Kim Ruo Semua orang di dalam ruangan itu menyadari kesalahannya Dengan kehadiran Kim Ruo saja mereka sudah tidak berdaya Apalagi jika satu sekte yang datang Tuan, apa yang harus kami lakukan? Ucap Jin Cha dengan tatapan memohon Pertama, hancurkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ritual tersebut Dua, tarik semua mata-mata yang menyebarkan informasi palsu di dunia manusia Karena waktuku tidak banyak, lakukan segera Aku akan menunggu satu hari di tempat ini untuk memastikan bahwa kalian tidak membohongiku Ucap Kim Ruo dengan tatapan dingin Semuanya bergerak Lakukan sesuai perintah Tuan Kim Ruo Ucap Jin Cha lalu semua orang di dalam ruangan itu pergi membubarkan diri Kini hanya ada Jin Cha, tiga leluhur Dan menteri Jin Duang serta Jin Han, Jin Du, Jin Se serta tetua Sen Ki Jin Han, sapalah saudaramu Ucap Kim Ruo Terima kasih penguasa Ucap Jin Han dengan hormat Keempat saudara tersebut saling sapa dan saling memeluk dengan hangat Mereka melepaskan kerinduannya dengan saling berbagi kisah Sungguh pemandangan yang mengharukan Tiga leluhur merasa sangat malu dengan sikap mereka sebelumnya hanya bisa menatap para pemuda tersebut bercengkrama dengan bahagia Leluhur Ucap Jin Han menyapa ketiga leluhur tersebut dengan hormat Dengan canggung ketiga leluhur tersebut menerima keramahan Jin Han sambil menatap Kim Ruo Kim Ruo hanya mengangguk sambil tersenyum Di perbatasan Gurun Duyao Jenderal Jin Kiang melepas para tawanan Ingat, jangan pernah kembali Ucapnya tegas lalu secara perlahan para tawanan tersebut berbondong-bondong pergi Di tempat lain, di sekitar Gunung Diyu Para prajurit juga menghancurkan berbagai persiapan altar pengorbanan dan semua barang yang terkait dengannya Menjelang malam Jenderal Jin King dan semua orang yang pergi sebelumnya datang kembali Mereka lalu melaporkan pekerjaannya pada Jin Cha dengan rincin Tuan, mereka telah melakukan apa yang Tuan perintahkan Ucap Jin Cha sambil menatap pada Kim Ruo Aku senang kalian melakukannya Sesuai janjiku, aku akan pergi Ucapnya sambil menatap Jin Han, Jin Du dan Jin Se Ketiga pangeran Lipan Bara itu lalu mendekati Kim Ruo Saudara pemimpin, kami akan pergi Jaga Gunung Diyu dengan baik Maaf karena aku dan kedua adik tidak bisa tinggal di sini Ucap Jin Han sambil menatap Jin Cha yang seakan tidak rela berpisah dengan ketiga adiknya Saudara pemimpin, kami telah berjanji dan mengambil sumpah bahwa kami bertiga akan selalu mengikuti penguasa Kim Ruo Ucap Jin Se dengan hormat Semua orang di dalam ruangan itu terdiam Baru saja mereka bahagia karena dapat melihat orang dari klannya yang sudah menjadi kultifator dewa tingkat langit kini harus pergi lagi Kim Ruo menatap kediamannya itu dan memahami situasinya Baiklah kami akan pergi Ucapnya sambil berdiri lalu membuka celah dimensi dunia jiwa Sus Ketiga pangeran Lipan itu lenyap dari pandangan semua orang Jin Cha, aku telah melihat kebijaksanaanmu dalam bertindak dan bersikap Terimalah Ucap Kim Ruo sambil memberikan lencana sekte berwarna hijau Dalam sekte besar ada empat lencana umum yang sering digunakan Yaitu lencana perak untuk murid biasa Lencana emas murid tingkat tinggi Lencana giyok putih untuk petinggi dan figur penting Dan lencana giyok biru untuk para pemimpin Adapun lencana hijau adalah lencana khusus yang diberikan langsung oleh para pemimpin atau petinggi sekte Dengan ini, aku Kim Ruo wakil pemimpin puncak gunung utama sekte gunung emas Resmi menjadikan plan Jin bagian dari sekte gunung emas Apabila terjadi sesuatu yang sangat genting Hubumi sekte dan tunjukkan lencana ini Ucap Kim Ruo dengan tegas Semua orang di dalam ruangan itu menjadi bahagia Rasa sedih mereka kini terobati Sekte gunung emas adalah sekte aliran putih yang memiliki prinsip menentang kejahatan Dan menegakkan kebajikan dengan prinsip membangun kualitas daripada kuantitas Aku ingin kalian tetap maju dan semakin kuat dengan mengembangkan potensi yang ada Ucap Kim Ruo Sus, sus Dua puluh peti berukuran besar muncul di hadapan mereka Gunakan dengan baik Ucap Kim Ruo sambil memandang semua manusia lipan lalu menatap tetua Senki Mari kita pergi Ucap Kim Ruo lalu menghilang Sus, sus Terlihat dua sinar kemasan melesat cepat meninggalkan Gunung Diyu menuju perbatasan Gurun Duyao Semua manusia lipan di dalam aula istana Klan Jin masih terdiam Mereka tidak pernah menyangka bahwa Klan Jin Cha akan menjadi bagian dari sekte Gunung Emas Jenderal Kiang, periksa apa yang telah diberikan Tuan King Ruo Ucapnya tersadar dari lamunannya dan mulai mengubah panggilan pada King Ruo Dengan perlahan Jenderal Kiang membuka peti Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat isi peti tersebut Ini kekayaan untuk masa lebih dari seratus tahun Ucap leluhur Jin Lao Takjub Bahkan semua orang saling memandang dengan bahagia Impian mereka untuk menjadi kultifator dewa tingkat langit sekarang bukanlah hal yang mustahil Jin Cha menatap semua orang dengan bahagia Tidak heran jika ketiga adiknya memanggil King Ruo sebagai penguasa batinnya Sekarang kita adalah bagian dari sekte Gunung Emas Penguasa King Ruo terima kasih Ucapnya keras lalu diikuti semua orang Gurun Diyu King Ruo dan tetua Sen Ki kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki Setelah menempuh waku 12 jam Mereka akhirnya tiba di gerbang teleportasi milik suku Pulau Es Biru Sus, sus Kedua tubuh tersebut lenya Di kota Wangya Kegemparan terjadi saat beberapa kelompok muncul dari arah Gurun Diyu Mereka terlihat kelelahan dan lusuh Ini adalah kelompok kedua Sebelumnya juga keluar 300 murid tetapi keadaan mereka lebih baik dari kelompok ini Ucap penduduk kota penasaran Para penduduk kota lalu berbondong-bondong datang dengan rasa penasaran sambil menolong mereka Saat para penduduk mendengar kisah mereka Betapa terkejutnya semua orang Kelompok ini tanpa alasan tiba-tiba dilepaskan tanpa syarat Apakah kalian juga ditolong oleh Tuan King Ruo? Tanya mereka penasaran karena kelompok sebelumnya telah ditolong oleh King Ruo Orang-orang itu akhirnya paham Sebelumnya memang ada suara ledakan dahsyat dari dasar gunung Mungkinkah mereka ditolong oleh orang yang sama yang diceritakan oleh para penduduk tersebut? King Ruo dan tetua Sen Ki keluar dari gerbang teleportasi Penguasa muda, ucap Jenderal Ruan menyapa King Ruo yang baru saja muncul dari gerbang teleportasi tersebut King Ruo terkejut saat melihat pemandangan yang ada di hadapannya Ada 2.000 prajurit dengan 20 komandan dan 3 jenderal sedang berjaga di tempat itu Penguasa muda, ucap Komandan Chang yang kini sudah menggunakan pakaian Jenderal menyapa King Ruo dengan sangat hormat King Ruo juga menyapa mereka dengan ramah Walaupun demikian rasa hormat dan ketakutan selalu terpancar dari mata mereka semua Sehingga King Ruo bingung dengan sikap itu Jika saja King Ruo tahu bahwa dirinya telah memicu kerusakan parah di Pulau Es Biru Dirinya tentu akan merasa tidak enak bertemu dengan mereka yang ada di tempat itu Jenderal Ruan, ada apa? Tanya King Ruo penasaran Penguasa muda, kami diminta oleh Yang Mulia Bin Chi untuk menghancurkan gerbang ini Dan memindahkannya ke Pulau Es Biru Ucap Jenderal Ruan menjelaskan Lalu mengapa tidak dilakukan? Penguasa muda, kami juga baru tiba di tempat ini Ucap Jenderal Ruan sambil tersenyum Prajurit dirikan tenda Ucapnya lalu para prajurit mulai bergerak cepat dan mendirikan tenda-tenda peristirahatan Penguasa muda, mari Ucap Jenderal Ruan sambil membawa King Ruo dan tetua Sen Ki ke dalam tenda peristirahatan Tidak lama kemudian, beberapa prajurit datang melayani mereka Jenderal Ruan, mengapa gerbang teleportasi ini harus dihancurkan? Tanya King Ruo penasaran Karena menurutnya gerbang teleportasi ini sangat penting untuk melewati wilayah kabut biru yang merupakan pembatas semua wilayah besar di benua teratai biru Penguasa muda, gerbang ini terlalu jauh dari pulau sehingga menyulitkan pengawasan kami Kami takut gerbang ini digunakan oleh musuh untuk menyerang Selain itu alasan utamanya adalah karena kami telah menemukan pecahan kristal es Maka kami dapat kembali menggunakan jalan kuno Ucap Jenderal Ruan menjelaskan Jenderal, apa itu jalan kuno? Ucap King Ruo semakin penasaran Jalan kuno adalah gerbang teleportasi tingkat tinggi yang jangkauannya lebih kuat dari gerbang teleportasi biasa Sebelumnya jalan kuno yang kami miliki baik-baik saja Tapi saat leluhur Bing Ying menggunakannya untuk bepergian dengan sahabatnya Tiba-tiba jalan kuno itu tertutup rapat Ucap Jenderal Ruan menjelaskan King Ruo semakin penasaran dengan jalan kuno tersebut Jenderal, bolehkah kami melihat jalan kuno itu? Oh, tentu saja Penguasa muda adalah orang yang berjasa dalam menemukan pecahan kristal es tersebut Ucapnya senang King Ruo sepertinya menemukan sesuatu dibalik rusaknya jalan kuno tersebut Jenderal, boleh aku tahu siapa teman leluhur Bing Ying tersebut? Tanya tetua Sen Ki penasaran Maaf tetua, aku juga tidak tahu Ucap Jenderal Ruan sambil menggelengkan kepalanya Tetua, mungkin yang mulia Raja tahu Ucapnya menimpal Mereka terus berbincang hingga malam lalu dilanjutkan dengan beristirahat Pagi hari, saat King Ruo keluar dari tenda Tampak 2000 prajurit sedang membangun formasi raksasa untuk menghancurkan gerbang teleportasi tersebut Ledakan Teriak Jenderal Ruan Buom, ledakan dahsyat bergema saat gerbang teleportasi itu hancur Sayang sekali gerbang ini telah dihancurkan Padahal dalam situasi mendadak dapat digunakan Ucap tetua Sen Ki yang berdiri di samping King Ruo Aku rasa juga demikian Tapi mereka memiliki hak untuk melakukannya Ucap King Ruo membalas Baiklah, waktunya kita kembali Ucap Jenderal Ruan memberi komando Lalu secara perlahan kelompok besar itu mulai bergerak Pemuasa muda, mari kita berangkat Ucapnya ramah 2000 prajurit itu bergerak dengan teratur lalu menuju Pulau Es Biru Dua hari perjalanan mereka akhirnya tiba di Kota Haitan yang merupakan kota perbatasan yang berdekatan dengan Pulau Es Biru Kota Haitan adalah sebuah kota yang berada di pesisir pantai Masyarakatnya bekerja sebagai pemburu mutiara biru yang ada di kedalaman Laut Biru Sehingga kota ini banyak dikunjungi oleh banyak orang Terutama untuk membeli mutiara biru serta pemandangan Laut Birunya yang sangat indah Penguasa muda, kita singgah di kota ini untuk beristirahat Besok kita dapat melanjutkan perjalanan kembali Ucap Jenderal Ruan Jenderal Ruan dari kota ini kita memerlukan beberapa hari lagi untuk bisa sampai di Pulau Es Biru Tanya Kim Ruo Jika dilakukan seperti perjalanan sebelumnya dapat hingga tiga hari Tetapi dengan kecepatan tinggi bisa dua hari perjalanan Jawabnya Baiklah kami akan melihat-lihat suasana kota Ucap King Ruo lalu pergi bersama tetua Sen Ki meninggalkan kelompok tersebut Di dalam kota Penguasa muda Aku ingin menikmati kota ini sendirian Penguasa muda dapat Ucapnya sambil menatap King Ruo Tetua terima kasih Ucap King Ruo memahami tatapan tetua Sen Ki Penguasa muda Kota ini terlalu indah untuk dinikmati sendiri Ucapnya lalu mendahului King Ruo Tidak lama kemudian Sus King Ling muncul Ling Er Kamu cantik sekali Puji King Ruo menatap King Ling dengan balutan gaun putih sederhananya Oh apakah dirimu masih dapat melihat wajahku lewat cadar ini Tanya King Ling menatap King Ruo Tentu saja Ucap King Ruo lalu menggandeng tangannya Dua pasangan muda itu lalu berjalan menyusuri jalan-jalan kota yang tertata indah Setelah cukup lama berjalan King Ruo akhirnya memasuki sebuah penginapan indah yang menjorok ke arah laut Selamat datang di penginapan mutiara biru Ucap pelayan menyambut kedatangan King Ruo dan King Ling dengan ramah Pelayan Aku ingin tempat terbaik Makanan terbaik serta minuman terbaik Ucap King Ruo ramah sambil menyerahkan 50 ribu kristal jiwa Tuan Nyonya Mari ikut saya Ucap pelayan tersebut lalu membawa King Ruo dan King Ling ke lantai tiga Kakak Ruo Ini tempat yang indah Ucap King Ling bahagia sambil menikmati pemandangan indah laut biru yang menghembuskan angin sepoi-sepoi Tidak lama kemudian Pelayan datang sambil membawakan makanan dan minum yang cukup banyak Silahkan Tuan Ucap pelayan tersebut dengan ramah Terima kasih pelayan Balas King Ruo ramah Di atas meja tersusun berbagai olahan makanan dari daging ikan Sepertinya enak Ucap King Ling lalu membuka cadarnya dan mulai mencoba makanan tersebut Mereka berdua lalu menikmati makanan itu dengan lahap Sungguh tempat yang sempurna untuk berduaan Ucap King Ruo yang sepertinya memiliki ide Aku akan membuat satu tempat seperti ini di dunia jiwa batinnya Tiba-tiba Sus Angin kecang menerpa mereka Apa ini ucapnya bingung Saat air laut yang tenang tiba-tiba surut dengan cepat Tiba-tiba suara panik ketakutan terdengar di seluruh wilayah Dung Dung Lonceng darurat di pusat kota bergema Tuan Nyona segera pergi tsunami akan datang Ucap pelayan yang berjaga lalu pergi menyelamatkan diri King Ling menatap King Ruo dengan tenang Bantulah mereka Ucapnya lembut Tentu Jawab King Ruo Tidak beberapa lama Sus Tetua Sen Ki muncul Penguasa muda Apa yang akan kita lakukan? Ucap Sen Ki Tentu saja menolong orang-orang ini Tetua dapat membantu mereka dengan membuat kubah formasi perlindungan Sedangkan aku akan ke pusat tsunami untuk mencari penyebabnya Baik Jawab Tetua Sen Ki lalu menghilang Sayang Kamu dapat mengarahkan mereka ke tempat perlindungan Ucap King Ruo menatap King Ling dengan penuh cinta Baik Jawabnya lembut sambil memasang cadarnya Hati-hati Ucap King Ruo mengingatkan King Ruo lalu bergerak ke tengah laut dengan kecepatan tinggi Wush Setelah cukup lama terbang Akhirnya King Ruo menemukan sumber masalah itu Tampak air seperti tersedot ke dalam pusaran dengan kecepatan tinggi Mata emas Aktif Ucapnya lalu memindai semua wilayah tersebut Di kedalaman 10 km King Ruo melihat sinar biru kemasan berkedip-kedip Apa? Ada istana di dalam laut Gumamnya lalu Sus King Ruo menggunakan kekuatan hukum ruang dan waktu untuk melindungi dirinya Lalu dia melesat ke arah istana itu Ternyata istana itu sangat luas Di tengah-tengah halamannya berdiri trisula raksasa berwarna perak kemasan dengan jutaan rune kuno Seperti menggila karena terus menerus menghisap air tanpa henti Apa yang sebenarnya terjadi? Batin King Ruo terus memindai istana biru kemasan tersebut Lancang Tiba-tiba suara bergema Sus Tujuh trisula melesat ke arah King Ruo dengan kecepatan tinggi Buom Ledakan keras terjadi saat trisula tersebut menghantam dinding istana Sus Tiba-tiba muncul tujuh pemuda tampan dengan tanduk naga kecil di tengah-tengah kepala mereka menatap King Ruo dengan kemarahan Lancang Beraninya manusia sepertimu menginjakan kaki di istana naga biru Ucap salah satu pemuda yang bertindak sebagai pemimpin dengan marah Sangat kuat Batin King Ruo saat menatap tingkatan kultifasi tujuh manusia naga tersebut dirinya teringat dengan naga di pulau kura-kura sebelumnya Apakah mereka memiliki hubungan? Batin King Ruo sambil menatap waspada ketujuh pemuda tersebut Siapa kau? Lancang sekali berani memasuki wilayah kami Aku King Ruo, datang kemari untuk mengetahui penyebab surutnya air laut di wilayah ini Jawabnya tenang Kami akan menenggelamkan wilayah ini sebagai bentuk pembalasan pada manusia yang telah berani mengusik keberadaan kami Ucapnya King Ruo tampak bingung Bagaimana kalian melakukannya? Tanya King Ruo penasaran Apakah kamu tidak melihat trisula naga utara itu? Jika kami mencabutnya maka akan terjadi ledakan air tujuh kali lipat dari jumlah air yang terhisap Sehingga tidak ada lagi manusia yang tinggal di wilayah ini Ucap salah satu dari mereka dengan tatapan ganas Apa? Syukur aku tidak bertindak gegabah dengan mencabut trisula itu Batin King Ruo Saudara, jelaskan alasannya mengapa kalian melakukannya Hahaha Saudara, sejak kapan kami memiliki saudara dengan manusia? Kalian manusia adalah golongan yang paling serakah Karena terus mengambil apa saja yang ada di dalam lautan ini Bahkan golongan kalian berani mengambil mutiara jiwa naga lelehur kami di dalam istana ini Ucapnya kasar King Ruo menatap mereka dengan tajam Tindakan kalian sangat tidak masuk akal Hilangnya harta yang kalian miliki itu karena kalian lemah dan kalian ingin menyalahkan orang lain Hentikan trisula itu sekarang Ucapnya dengan keras Ketujuh manusia naga itu menatap King Ruo dengan terkejut Sejak kapan ada manusia berani memberi perintah pada mereka Lancang, kamu tidak pantas memberi perintah pada kami Ucapnya lalu berubah menjadi naga biru raksasa Groar Raungannya lalu menyerang King Ruo dengan kecepatan tinggi Selas, tapat putih kemasan menyapu ke arah ketujuh naga tersebut dengan kecepatan tinggi Groar Raungan naga menggema menyambut pukulan tersebut Buong Ledakan keras mengguncang istana itu King Ruo dan ketujuh naga itu saling terlempar hingga saling menghantam dinding istana dan merusak pilar-pilarnya Groar Tembakan air setajam pisau melesat ke arah King Ruo dengan kecepatan tinggi Ush Buong Dengan segera King Ruo menghindar sambil melepaskan pukulan tapat penghapus langitnya Tamparan tapat putih kemasan saling beradu dengan serangan naga tersebut Buong Mereka terus bertarung dengan melepaskan puluhan hingga ratusan pukulan Tetapi masih belum ada yang kalah dari kedua pihak Naga lemah Teriak King Ruo memprovokasi Buong Pedang langit biru muncul dengan kekuatan petir hitam yang berderak-derak Bersambung Sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya